Halo sahabat catur, pada video kali ini saya kembali akan bagikan 3 partai mini Pertahanan Belanda Menang Hitam Ini adalah partai yang pertama dimainkan tahun 1837, putih dipegang oleh F. von der Gold dan hitam oleh Pasilo von Heidebrand, Ander Lassa D4, F5, ini adalah ciri kastri pertahanan Belanda C4, Kuda F6, Gajah F4, Bidak Maju D6 Kuda C3, Bidak C5 Bidak Maju D5 Bidak E5, Menang Hitam Gajah Bidak Potong Gajah Pukul Bidak Bidak E3 Tentu untuk mengeluarkan gajah, rencana putih Kuda C6 Kuda Kuda F3 Kuda M4 Putih Kuda G5 Disini putih melakukan langkah Salah Dia tadi memperkirakan nanti kudanya bisa ditangkap lagi Kuda hitam bisa ditangkap Sebenarnya langkah Langkah terbaik dari putih disini Kuda Tunggu Kuda Tidak Tunggu Kuda Kuda D2 Dan posisi masih tetap berimbang Tapi disini Putih Kuda G5 Hitam Kuda Punggul 3 Kuda Menteri Kap A5 Tadi putih beranggapan Kuda bisa ditangkap Tetapi Nyatanya Kuda menutup G7 F7 Dan sampai disini Putih Menyerah karena sudah kalah Satu perwira Sekarang partai yang kedua Dimainkan tahun Tahun 1935 Putih dipegang oleh Emile D'May Dan hitam oleh Alberic O'kely D'Galway D4 F5 E4 F3 D5 Disini Langkah terbaik dari hitam putih Seharusnya kuda C3 Tetapi hitam hitam putih Dimainkan Bidak Bidak pukul bidak Bidak pukul bidak Gajah E3 Kuda F6 Bidak C4 Dan ini Juga langkah yang Kurang baik Disini Lebih baik langkah putih Kuda E2 Gajah F5 Kuda G3 Bidak maju E6 Dan posisi Masih tetap Berimbang Bidak maju Disini Putih C4 Hitam E5 Budak C3 Bidak pukul bidak Menteri Kukul D4 Menteri pukul menteri Gajah Kukul menteri Gajah E7 Kukul menteri Gajah F5 Gajah Kukul kuda Gajah Gajah Kukul gajah Putih Bidak Kuda pukul Bidak Kuda pukul Sebenarnya disini Langkah salah Dari putih Lebih baik Disini langkah putih Kuda E2 E2 Tetapi Putih Beranggapan Dia bisa Mengkombinasi Mengkombin hitam Dengan langkah Ambil Satu Bidak Hitam Gajah Kukul muda Dan putih Benteng E1 Menganggap Menanggap bisa Menangkap Gajah Bidak E4 Tanpa Kerugian Tapi disini Langkah Silip Penitam Gajah Skat Raja Wajib Lari D1 Hitam Hitam Rokade Dan disini Putih Menyerah Karena Dia sudah Kalah Satu Berira Bila dia Ambil Gajah Di E4 Maka gajahnya Di F1 Juga Hilang Ini yang tidak diperhitungkan oleh Putih Sebelumnya Sekarang Partai yang ketiga Dimainkan Tahun 1937 Putih Dipegang oleh Emil Joseph Diemer Dan hitam oleh Ludwig Hermann D4 E5 E4 Kuda C3 Bidak G6 Kuda Pukul bidak D5 Kuda C3 Gajah D7 Bidak H4 Kuda C6 Gajah Gajah B5 Menteri D6 Kuda G E2 Kuda F6 Gajah F4 Menteri Menteri Kembali D8 Kuda Kuda G3 Hitam Rokade Putih Menteri D2 Hitam Bidak A6 Menyerang Gajah E2 Kuda G4 G4 Kuda Kuda F3 Kuda F3 H5 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 Pukul benteng, Gajah H6 mengancam Menteri, dan Menteri putih sudah terjebak, sampai disini putih menyerah. Nasabat catur, itu tadi tiga partai mini, perhatian Belanda menang hitam. Sampai disini dulu video setiap kali ini, terima kasih.